Penting, jadwal pencairan PKH tahap 4 sudah ditentukan ke mensos dan BPNT tahap 5 dimajukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 Salam sayang untuk kita semua, semoga kita dilancarkan resit ini ya teman-teman Amin amin ya robbal amin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Penting, jadwal pencairan PKH tahap 4 sudah ditentukan ke mensos dan BPNT tahap 5 dimajukan Simak baik-baik Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangkuk sedikit kepada teman-teman semua Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini sampaikan Nah langsung saja Rini lanjutkan ke informasi selengkapnya terkait Penting jadwal pencairan PKH tahap 4 sudah ditentukan ke mensos dan BPNT tahap 5 dimajukan Simak baik-baik Nah teman-teman semua sekarang sudah memasuki pertengahan bulan September tahun 2023 Dan tentunya pasti teman-teman selalu menunggu pencairan dana PKH tahap keempat ya Yang setelah kemarin bulan lalu atau awal bulan September tahun 2023 Sudah cair untuk PKH tahap ketiganya ya Nah pastinya juga bertanya-tanya kapan kacair untuk PKH tahap keempat periode tahun 2023 ini Karena memang untuk PKH tahap keempat sekarang berubah menjadi alokasi bulan September dan Oktober ya Mengingat memang saat ini pencairan yang melalui KKS itu disamakan dengan pencairan BPNT 2 bulan ya teman-teman semua Yang BPNT itu biasanya kan cairnya 2 bulan Jika lo melalui KKS sekarang untuk PKH tahap ketiga dengan periode Juli hingga Agustus Mulai dicairkan 2 bulan saja Jadi bukan 3 bulan Untuk yang melalui kartu KKS ya Sedangkan untuk melalui pihak PT POS masih tetap sama ya Jadi BPNT 3 bulan, PKH 3 bulan Nah kira-kira kapan kak akan dimulainya untuk pencairan dana BPNT maupun PKH tahap keempat Melihat kembali dari aplikasi SKNG hingga saat ini ya Belum ada perubahan sama sekali ya teman-teman semua dan masih di PKH tahap ketiga Nah sedangkan untuk PKH tahap keempat sendiri untuk periode September hingga Oktober tahun 2023 Dan kemungkinan perkiraannya itu pastinya di bulan Oktober ya teman-teman semua Untuk pencairan dana PKH tahap keempatnya Karena mungkin saat ini masih ada di tahap pencairan untuk susulan PKH tahap ketiga disertai BPNT tahap keempat ya Dan juga ada 2 bonus untuk KPMPKH maupun BPNT yang datanya pastinya sudah padan ya Di DTKS maupun Dukjabil dan terdaftar sebagai penerima 2 bonus tambahan Yaitu beras 10 kg per bulannya juga bantuan bagi KPMPKH maupun BPNT yang berpotensi stunting ya Akan mendapatkan 1 ekor ayam dan 10 butir telur Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh